Intro Naas, satu keluarga menjadi korban sambaran petir, seusai pulang dari ladang. HMJ Komunikasi Unila adakan home seminar untuk pertama kali secara daring. Putra Putri Terbaik Lampung menjadi anggota Paski Braka HOTK 76 Republik Indonesia di Istana Negara. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Alivia Faiza Putri dalam Reportasekom. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyediakan informasi terkini dan terpercaya seputar Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Naas, satu keluarga menjadi korban sambaran petir, seusai pulang dari ladang. Cuaca yang cukup ekstrim di wilayah Lampung beberapa bulan terakhir menyebabkan satu keluarga di Natar, Lampung Selatan, menjadi korban karena sambaran petir. Satu keluarga ini merupakan warga Dusun Candimas Induk 1, RT Lino. Tiga dari enam anggota keluarga meninggal dunia, sedangkan tiga anggota keluarga lainnya mengalami luka bakar. Kejadian ini bermula saat keluarga tersebut pulang dari berladang, kemudian turun hujan deras. Lalu mereka berteduh di sebuah gubuk, namun naas. Tak beberapa lama, petir menyambar gubuk tempat mereka berteduh. HMJ Komunikasi Unila adakan home seminar untuk pertama kali secara daring. Webinar dengan tema Self-Improvement, Find the Biggest Priority in Your Life yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung pada Sabtu 21 Agustus 2021. Webinar ini diikuti oleh peserta dengan kisaran usia 17 tahun ke atas, dengan lebih dari 300 peserta. Tujuan diadakannya webinar ini untuk membantu remaja dalam menentukan prioritas utamanya, agar kehidupan menjadi terarah. Kegiatan ini diisi oleh dua pemateri, yaitu Moh Johan Pratama yang merupakan psikologi dan dosen Universitas Lampung, dan Ahmad Zain Fahmi sebagai mental health promoter dan project officer, serta Niko Anggayu sebagai moderator pada webinar ini. Meskipun diadakan secara daring, namun hal ini tidak meruntukkan semangat para peserta. Acara ini diikuti dengan antusias oleh semua peserta webinar. Cakupan peserta webinar ini juga sangatlah luas. Putra Putri Terbaik Lampung menjadi anggota paskibraka HUD ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara. Rido Hafizar Al-Madani dan Aurel Febrini merupakan Putra Putri Terbaik Lampung yang menjadi Paskibraka Nasional 2021 dalam peringatan HUD ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Keduanya masuk dalam tim 8, yang merupakan tim inti. Dalam proses pengibaran sang-sangka merah putih di hadapan Presiden Joko Widodo, Rido merupakan petugas pengerek bendera, sedangkan Aurel sebagai pengiring pembawa bendera. Mengenal lebih dekat, Rido Hafizar Al-Madani merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 1 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang lahir pada 22 Januari 2005 di Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Berpikir sebelum melangkah merupakan moto dalam hidupnya. Lalu, sosok gadis cantik yang turut membanggakan Lampung di tingkat nasional, yakni Aurel Febrina, yang juga tergabung dalam Paskibra Nasional 2021. Gadis kelahiran 3 Februari 2006 ini berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Tak kalah dengan Rido, Aurel pun memiliki moto hidup, berani keluar dari zona nyaman. Aurel merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, Pesisir Barat. Putra Putri Kebanggaan Lampung ini ternyata memiliki kesamaan cita-cita, yaitu sebagai polisi. Pemirsa, berita prestasi Lampung tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada reportase kom kali ini. Saya, Alivia Faiza Putri, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!